hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan Sarifa elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah handphone dengan merek Oppo dengan kecil kerusakan handphone ini terjatuh ya terjatuh hingga kata user LCD nya terlepas dari lemnya ya namun kabel fleksibelnya masih terpasang ya namun juga kabel fleksibelnya ini ter sobek separoh ya Nah apakah masih bisa diperbaiki ya nanti saya akan coba menyambung kabel fleksibel LCD nya dan setelah saya cek juga handphone ini saya charge ya saya charger dan saya nyalakan masih terasa bunyi tanda kehidupan itu handphone bergetar saat saya tekan tombol on off baik sebelum saya melanjutkan video tutorialnya silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like share dan komen dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial tutorial terbaru dari Sarifa elektronik bagi teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih baik sekarang saya akan melanjutkan video tutorialnya langkah pertama saya akan membuka casing handphone ini baik sekarang bagaimana cara membuka casingnya yaitu pertama-tama kita harus melepaskan konektor SIM card atau konektor slot kartu kartu memori yang berada di sebelah kanan atas dengan cara kita menekan lubangnya ya dengan membunuhkan jarum dan ini ada kartu memorinya ya namun kartu SIM tidak ada kartu memorinya 16GB ya selanjutnya kita congkal bagian casing belakang ya menggunakan koko jari tangan jika bisa ya baik ternyata sepertinya handphone Oppo ini bisa dibuka melalui casing bagian belakang yaitu dengan menjongkel menggunakan jari tangan menggunakan jari tangan ya dan perlu teman-teman ketahui ya handphone ini menggunakan sidik jari ya jadi jangan langsung dibuka full ya karena akan menyobek spare part sidik jari-jari nya cukup dibuka sebagian saja kemudian silahkan melepaskan konektor sidik jarinya Hai konektor sidik jarinya di lepaskan hai 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 Jadi konektor sidik jarinya ini ini tertutup oleh kaleng ya jadi kita harus melepaskan kalengnya Oh tertutup oleh pengunci ya kemudian kita congkal saja ya ke atas seperti ini kita amankan ya jangan sampai hilang kemudian untuk membuka mengambil LCD ini kita harus melepaskan kaleng-kaleng baut di mesin terlebih dahulu ya karena konektor LCD tertutupi oleh kaleng penutup mesin dan handphone ini sepertinya masih segel papri ya ini bisa dibuktikan dengan segel pada baut ya pada baut ini masih tertutup segel ya berarti ini belum pernah dibuka oleh bengkel ya atau mungkin segel dari bengkel sendiri yang punya segel juga bisa setelah baut kita ambil semua kita buka kalengnya seperti ini pertama kita lepaskan konektor baterai selanjutnya konektor LCD dan konektor charger ya dan untuk membuka LCD nya kita harus melepaskan baterainya terlebih dahulu ya tentunya dengan cara kita kita congkal mau menggunakan pelat tipis ya sama sekali ini satu bawah bukan teman-teman ya begini cara melepaskan baterainya sekarang ini adalah kapal fleksibel LCD nya yang terlalu pas separoh ya atau robek separoh ya ini bisa teman-teman lihat ya ini aslinya ini menempel pada bagian ini ya ini dan ini namun ini sudah robek separoh ya nanti saya coba untuk menyambungnya tentunya menggunakan solder biasa ya dan alat bantu mikroskop jadi yang masih ore ini masih ada lapisan ya lapisan seperti kertas ya ini isolator ya jadi ini LCD nya yang robek ya robek seperti ini jelas ya teman-teman ya robek separoh lebih ya oke sekarang kita coba memasang LCD nya ya dan ini LCD sudah saya pasangkan ya bisa teman-teman lihat ya ini jalurnya tadi nah coba pasangkan baterai kita nyalakan baik sekarang saya sudah menyiapkan LCD yang baru jadi sangat bagus ya LCD ini ada kartu nya ya sangat jarang-jarang kita beli LCD ada kartu nya seperti ini ya dan ini saya beli dari sebuah toko spare part handphone di Kudus Jawa Tengah di pengepasannya pengemasannya sangat harap ya dan biasanya di toko yang saya beli tersebut ya juga pengemasannya tidak seperti ini ya berarti ini mungkin cara terbaru toko itu melakukan pengemasan LCD atau mungkin bisa saja LCD nya ini dari pabrikannya sudah ada kemasan kardus seperti ini baik kita langsung cek ya kita uji coba LCD nya jadi di dalamnya ini masih ada kita uji coba kita coba pasangkan sudah pas apa belum ya jika sudah yakin pas baru kita lakukan pengeleman oke sudah pas mantap jiwa ya tinggal kita lakukan pengeleman pada bodi nya coba saya tes nyalakan dulu ya oke sekarang saya akan melakukan proses pengeleman ya di cara pengeleman kita lem secara memutar ya pada bagian-bagian pinggir LCD ya atau tulangan HP juga bisa namun kali ini saya akan mengelem bagian-bagian lcd dulu ya namun sebelum melakukan pengeleman ya silahkan robek dulu kertas stiker garansi nya ya karena ini ditempelkan pada pinggir LCD yang ini nantinya kalau tidak di sobek dipersihkan ini akan mengganggu akan mengganjal dalam pemasangan lcd sehingga lcd tidak rapi atau tidak presisi dan pada bagian atas ini ya ada double tip yang dari plastik ya ini harus dilepas juga karena ini ini terdapat lem ya untuk merekatkan kabel fleksibel dari lcd ini sendiri kita tarik kemudian kita tampalkan pada lem yang telah disediakan disini ya oke setelah itu kita baru melakukan proses pengeleman kita mulai dari bagian atas ya dan lubang sensor atau lubang kamera ini jangan sampai tertutupi lem ya hmm Sampai jumpa. 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 Dari sekarang. Penutup bagian casing belakang. Sudah saya pasang ya. Sekarang saya nyalakan handphonenya ya. Dan sudah menyala ya. Baik teman-teman ya. Demikian tutorial dari saya ya. Tentang bagaimana cara pemasangan. LCD. Pada handphone. Oppo. F. Berapa tadi ya. Oppo. Tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya. Yang jelas ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.